haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudaraku malam ini sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur mari sama-sama kita kita baca firman Tuhan satu ayat saja saudara dan kita berdoa bersama kita buka Masmur 42 ayat 6 firman Tuhan tertulis demikian mengapa engkau tertekan Hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allah ku haleluya saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa perkasa dan penuh kasih kemurahan oleh sebab itu saudara apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi di hidup ini entah itu kesulitan kesesakan kegelisahan atau ada yang merasa tertekan hari-hari ini jangan berhenti berharap kepada Tuhan saudara justru kuatkan kepercayaan kita kepada Bapak kita yang setia tarulah pengharapan kita kepadanya dengan tetap berdoa tetap bersyukur tetap memuji dia tetap menyembah dia tetap memperkatakan firmanya dalam kehidupan kita tetap kita beripada kepadanya saudara percayalah saudaraku dalam sukacita yang daripada Tuhan kita bersyukur lagi kepada Tuhan sebab pertolongan yang daripadanya pasti dinyatakan dalam kehidupan kita di dalam kasih dan kemurahannya yang besar seperti yang diungkapkan oleh pemasmur yang kita baca di ayat firman Tuhan malam ini mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku saya ulangi saudara berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku haleluya berharaplah kepada Tuhan kita Bapak kita yang setia saudara sebab kita akan bersyukur lagi kepadanya dia penuh kasih, dia penuh kemurahan dan dia penolong kita yang setia terpujilah nama Tuhan mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang penuh kasih dan kemurahan Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam ini Tuhan kami datang kepadamu dengan apa adanya kami Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu, anugerahmu yang sempurna di hidup kami kau sekali-kali tidak meninggalkan kami engkau sekali-kali tidak membiarkan kami Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Bapak yang baik malam ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang mengingatkan kami untuk kami menaruh pengharapan kami kepada engkau Tuhan sebab kami tahu kami bersyukur lagi dalam sukacita yang daripada engkau engkau lah penolong kami Tuhan pertolongan daripadamu tidak terlambat pertolongan daripadamu tepat pada waktunya engkau penuh kasih, engkau penuh kemurahan dan engkau sanggup engkau mampu mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan malam ini kami nyatakan kami menaruh pengharapan kami kepada engkau kami menaruh kepercayaan kami kepada engkau Tuhan kami percaya engkau sanggup menolong kami bapak kau lihat kehidupan anak-anakmu Tuhan siapapun yang hari-hari ini menghadapi yaitu kesulitan pergumulan yang berat masalah di kehidupan mereka keadaan yang mereka sulit mengerti siapapun yang hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi kesesakan merasa tertekan hari-hari ini nyatakan kemurahanmu di hidup mereka nyatakan pertolonganmu Tuhan engkau penolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau penolong kami dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan baru kepada anak-anakmu kurapi dengan pengurapan baru Tuhan anugerahmu dinyatakan dalam nama Yesus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih bagi setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkanlah mengalir kesembuhan yang dari sorga dari tempat yang maha tinggi di setiap tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan diberkati setiap rumah tangga diberkati setiap pernikahan ya Tuhan ada engkau yang memberkati yang memulihkan bagi setiap mereka yang menghadapi konflik anugerahmu engkau nyatakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap mereka yang menghadapi masalah di pekerjaan mereka Bapak engkau berkati pekerjaan mereka engkau buka jalan keluar engkau nyatakan anugerahmu di hidup pekerjaan mereka dalam nama Yesus Tuhan bagi mereka yang memerlukan pekerjaan ya Tuhan anugerahkanlah pekerjaan yang dari engkau pekerjaan yang mereka bisa kerjakan dengan ekselen dan menerima penghasilan yang baik mereka diberkati dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka dalam nama Yesus Tuhan namamu dipermuliakan Tuhan terima kasih Bapak terima kasih bagi keluarga-keluarga yang menantikan ngomongan yang daripada engkau anak yang daripada engkau diberkati setiap kandungan para istri yang menantikan anak daripada engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus mujisat kebaikan yang daripada engkau terjadi dalam kehidupan mereka sukacita mereka penuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih kau baik engkau setia Bapak malam ini kami akan beristirahat berbaring tidur Tuhan biar engkau menjaga kami biar engkau melindungi kami Tuhan kami tidur dengan sehat aman kami boleh bangun besok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang baru dari engkau terima kasih Tuhan terima kasih kami bersyukur Bapak karena engkau mendengar doa kami kau setia engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada setiap kami yang meminta kepadamu ini doa kami ini permohonan kami Tuhan segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat saudaraku bila ada diantara kita yang merasa tertekan merasa gelisah hari-hari ini menghadapi sesuatu menghadapi keadaan yang tidak kita mengerti menghadapi kesulitan pergumulan yang berat jangan berhenti berharap kepada Tuhan saudara tetaplah berharap kepadanya percayalah sebab kita akan bersyukur lagi kepadanya artinya kita mengalami pertolongan yang daripadanya tepat pada waktunya tidak akan terlambat saudara Tuhan kita sanggup Tuhan kita mampu dan dia penuh kasih dan kemorahan terpujilah nama Tuhan saya ucapkan selamat malam saudaraku selamat beristirahat biarlah damai sejahtera Bapak melihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Haleluya